Dinas Parilwisata Kepemudaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sambas menggelar acara pelatihan dan pembinaan calon pasukan pengibar bendera pusaka Kabupaten Sambas tahun 2021, selasa 4 Agustus 2021. Sebanyak 28 siswa-siswi pilihan dari berbagai SMA-SMK sekabupaten Sambas yang mengikuti pelatihan ini. Mereka nantinya akan melakukan tugas negara pada peringatan hari ulang tahun ke-76 Republik Indonesia tingkat Kabupaten Sambas. Pelatihan dibuka oleh Wakil Bupati Sambas Faru Kofi di Aula Utama Kantor Bupati Sambas. Turut hadir dalam acara tersebut, PLT Disparpora Sambas Ketut Soekarja, Kepala Dinas Kesehatan Sambas Fatah Maryunani, PLT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sambas Uray Riza Fahmi, Sekretaris Diskom Info Sambas Ustian, para pelatih paski beraka Kabupaten Sambas dari TNI Polri, serta 28 calon anggota paski beraka Kabupaten Sambas. PLT Disparpora Kabupaten Sambas Ketut Soekarja mengatakan, pelaksanaan seleksi paski beraka pada tahun 2021 telah dilaksanakan pada tanggal 9 Maret 2021 dengan tetap mengacu pada protokol kesehatan. Ketut menambahkan sebanyak 28 orang calon paski beraka yang akan mengikuti pelatihan dan pembinaan yang dilaksanakan pada tanggal 4 sampai tanggal 18 Agustus 2021. Ketut juga menambahkan bahwa selain ke 28 orang calon paski beraka Kabupaten Sambas, ada 2 orang calon paski beraka terbaik Kabupaten Sambas yang dikirim ke Pontianak untuk mengikuti pelatihan paski beraka tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Pelaksanaan seleksi paski beraka tahun 2021 telah dilaksanakan pada tanggal 9 Maret 2021 dengan tetap mengacu pada protokol kesehatan. Dan pada hari ini, tanggal 4 sampai 18 Agustus 2021, kita akan melaksanakan pendidikan dan pelatihan calon paski beraka tahun 2021. Bapak Wakil Wati yang kami hormati, belum kami laporkan bahwa adik-adik kita ini yang kita panggil berjumlah 28 orang Bapak Wakil. Kita nanti akan keselamatan, minatkan di penginapan di dalam sukar amin. Wakil Bupati Sambas Faruwafi mengucapkan selamat kepada para siswa-siswi terbaik Kabupaten Sambas yang telah terpilih sebagai pasukan pengibar bendera pusaka Kabupaten Sambas. Wakil Bupati Sambas berharap peserta paski beraka dapat mengikuti pelatihan sebaik-baiknya dengan tetap menjaga kesehatan. Faruwafi juga berharap meskipun peringatan hari kemerbaikan tahun ini masih dalam kondisi pandemi, tetapi tidak mengurangi makna dari pelaksanaan tugas yang dilakukan calon paski beraka dalam pengibaran bendera merah putih pada tanggal 17 Agustus nantinya. Wakil Bupati Sambas menambahkan peserta paski beraka yang telah mendapatkan pelatihan agar pendidikan dan kedisiplinan yang diajarkan oleh pelati untuk selalu ditanamkan serpa ditularkan kepada teman-teman lainnya. Suatu korematan bagi saya bisa hadir, bisa menyaksikan ya. Menyaksikan adik-adik sekalian mulai berlanti. Saya yakin adik-adik sekaliannya ada yang terbaik sendiri. Terbaik sendiri pas melalui proses reksi. Dan tidak main-main pasti ditunjuk sekali mas Gibras. Banyak keopropan orang ini yang ada ke provinsi ya kan? Langsung ke provinsi ya. Dua orang juga gitu yang ke provinsi. Saya yakin mana putra-putri terbaik. Kemudian Sambas. Jelas kita juga punya hasilnya yang terbaik. Jadi harapan saya nanti ikuti segala proses, semua proses pelatihan sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya sempurna mungkin. Ikuti arahan dari para instruktur. Saya yakin ada yang mampu semuanya. Tetap-tetap jaga kesehatan. Pelatihan dan pembinaan paski peraka Kabupaten Sambas secara resmi dimulai. Ditandai dengan penyerahan atribut kepelatihan oleh Wakil Bupati Sambas Faruwafi kepada para pelatih maupun seluruh calon anggota paski peraka Kabupaten Sambas. Dinas Kominfo Kabupaten Sambas melaporkan. Terima kasih telah menonton!